Koalisi Advokasi untuk Tindak Kekerasan terhadap kelompok minoritas identitas dan seksual menilai polisi bertindak sewenang-wenang terhadap para kaum gay yang digrebek di Kelapa Gading, Jakarta Utara beberapa waktu lalu. Lembaga Bantuan Hukum Jakarta mengecam keras tindakan Polres Jakarta Utara yang melakukan penggerebekan dengan cara menelanjangi hingga memalukan para pelaku yang diduga terlibat pesta seks itu. Terkait penangkapan sejumlah komunitas gay saat berada di Ruko Atlantis Gym dan sauna minggu lalu, LBH mengatakan penangkapan tersebut tidaklah manusiawi dan serangan terhadap privasi warga negara. Dengan begitu, LBH Jakarta menjelaskan berdasarkan peraturan Kepala Polri atau PERKAP nomor 8 tahun 2009 tentang implementasi prinsip dan standar HAM dalam penyelenggaraan tugas Polri, khususnya pasal 30, 32, dan 33, dalam melakukan pemeriksaan terhadap orang dan penggeledahan tempat kejadian perkara, polisi wajib melakukannya dengan menghormati hak orang dan tidak melanggar privasi. Di banyak kesempatan juga kemarin polisi menyampaikan bahwa mereka digrebek dalam keadaan telanjang. Oke, katakanlah benar bahwa digrebek dalam keadaan telanjang. Tapi foto yang beredar membuktikan bahwa mereka ada juga, polisi ada di tempat lokasi kejadian ketika penggerbekan. Seharusnya yang dilakukan adalah segera meminta mereka berpakaian dulu secara layak, baru kemudian dibawa ke kantor polisi dan diperiksa. Yang terjadikan foto yang beredar itu dalam keadaan telanjang semuanya dan polisi juga ada di lokasi itu. Ini menunjukkan bahwa ketika penggerbekan yang dilakukan justru malah foto-foto bikin mempermalukan mereka daripada meminta mereka untuk berpakaian secara lengkap. Hari ini tim... Saya penggerbekan itu juga, karena yang saya tadi katakan bahwa ini adalah salah satu ruang privat di mana ruang termasuk bukan hanya untuk LGBT, tapi untuk semua orang gitu kan. Nah, ketika itu masuk ruang privat itu menjadi masalah gitu kan. Lalu kemudian ketika kawan-kawan ini ditangkap atau digerbek apapun namanya oleh polisian, kita tahu bagaimana perlakuan itu sebagai seperti yang aku nggak tahu, tetapi sangat jelas bahwa itu tidak manusiawi gitu. Kawan-kawan duduk di sana, di lorong dalam sekian jam. Bahkan tadi misalnya tim kami, para pengacara tidak bisa mendekat misalnya itu.